So, bakso! Apa susahnya benerin akun ini? Dan tanpa banyak berbahasa basi lagi, saya Oktay, dan ayo kita langsung masuk ke akunnya wongetan ini. Shush! Hmm... Alright guys, kembali lagi bersama saya Oktay di konten bakso. Dan ya, mungkin dari kamu ada yang bertanya-tanya, Loh bang ini belum ada undian kok tiba-tiba udah ada yang terbaik seri gini guys? Kemarin kan kita udah ngundi yang koplak ya kan? Dan udah dua kali itu ngundi. Dan setelah sampai batas waktunya, ya konfirmasi itu cuma ada satu. Dan itu pun kayak emang orangnya tuh nggak kepengen dipaksoin gitu loh. Dan yaudah yaudah nggak tak terusin. Tapi ya pas tak terusin ini selama beberapa hari, ada tetap satu yang tetap ngecat terus gitu loh. Ya tak tanggepin dan karena tinggal satu yaudah tak baksoin aja. Yaudah selesai guys, kita udah bersama dengan akun yang bernama Wong Edian. Oke mantap guys. Namanya mantap sekali ya kan. Info gegger geden orangnya sangat brutal guys. Tapi masih baru ini akunnya. UID-nya 10 digit ya kan, 18 gitu guys. Ini kayaknya emang baru banget gitu. Dan adventure-nya juga masih 53. War level-nya masih 7. Dan ya kita langsung aja cek bagian profil akunnya ini. Dan ya disini kayaknya Wong Edian ini tidak terlalu ingin pamer ya guys ya. Malah nggak pengen pamer sih ya. Bener, nggak ada apa-apa disini. Kosong! Kosong! Total adventure-nya 231. Friendship level maksimumnya 3 biji. Sepiral abisnya 43 guys. Si mainstream theater-nya belum pernah dicoba. Dan ya, kayaknya kita langsung aja guys cek bagian karakter arkep-nya. Oke, dan disini kita udah disambut dengan Aginich. Ditemani oleh Mbak Dea. Mbak Dea guys ini akunnya gelap banget cok. Tinari, oke. Kazuha, mantep. Jim! Support-nya sih lumayan ya guys ya. Tapi DPS-nya ini kemana guys? Cuman kini stok ini. Gunga udah di-build sih ya guys. Oke, untuk dari bintang 4-nya yang bagus-bagus ya. Kita punya Sephrus. Kemudian ada Cookie Shinobu. Stuckross. Shinjo. Fischl. Bennett. Dan juga Xiangling. Dan ya, ini kayaknya udah lumayan sih ya guys ya. Cuman harapannya itu semoga udah di-build guys. Oke, kita langsung cek aja bagian build karakter-karakternya. Dan disini kita udah disambut dengan Mbak Yeelan ya kan. Waduh, besar sekali gitu. Ya, kepercayaan dirinya maksudnya. Oke, kita langsung cek aja siangling-nya dulu guys. Siangling disini attack-nya 700 ya. Waduh, kibapannya apa sih? Wah, tesel guys, requirement 3. Ini the cash taga guys. Ini praktek tumbalisme sih asli. Wah, parah mas sih. Kita cek crit rate-nya 60 crit rate. 60% lumayan ini guys. Crit rate-nya 57 tapi oke oke gak apa. Sangatnya energi rizasnya udah 192. Mantep ini. Artifik-nya udah 4 emblem. Guys, mantep. Tapi level 0. Oke, level 0. Level 0 lagi. 20, mantep. 0 lagi. Dan juga S19. Oke, aduh. Mengenaskan ya guys. Ini konstelasi 3. Talentnya 119 guys. Ini sebenarnya level 6. Oke, nice. Kemudian Bennett. Level 89 gak apa-apa. Max SP-nya 27 ribu. Base attack-nya 644. Crit rate 20. Energy recharge-nya 220. Kurang satu biji. Weapon-nya kita pake. Fofonius guys. Oke, itu crit rate-nya kurang dikit sih ya. Kayak 20 ya. Artifik-nya udah 4 nobles. Mantep. Dan ini kayaknya udah lebih dibuat daripada si Angling-nya tadi ya. Oh, si, si, si. What the hell guys. Wah, piepol ini. Dan ya, dia pake HP-HP healing bonus guys. Konstelasinya udah konstelasin 3. Dan talentnya udah 57. Kazuha. Level 90. Elemental Master-nya 742. Energy recharge-nya. Ya, kurang dikit lah ya guys ya. Ini bisa nih harusnya. Bentar weapon-nya apa tadi. Air Sting. Oke. Level 80. Refinement 2 ya kan. Energy-nya kurang. Gak apa-apa pake Air Sting. Energy-nya kurang tapi gak apa-apa. Pake Air Sting. Harus Refinement 2 tapi. Oke, oke, bang. Ada yang lain gak sih? Oh, ini ada Fofonius ya kan. Ini juga ada Skyrider support ini guys. Aduh, kenapa gak dipake aja. Bola, bang. Bola. Artipad-nya. Oke, udah 4 Viridescent. Level 0. Level 20. 20 lagi. Oke, ini anemo damage ya guys ya. Konstelasinya 0 dan telnya 114. Yalan. Oke. Dia level 90 nih guys. Kayaknya yang pertama nih. Kita liat ya. HP-nya dia 24 ribu. Create rate-nya 53. Create damage 1, 3, 7. Oke, nice. Energy-nya 233. Ini kayaknya yang paling normal ini ya guys ya. Bebanya Fofonius. Oh, masih reman-nya 1. Gak apa. Oke. Artifax-nya. Dia udah pake 4 emblem ya. Oke, nice. Mantep, pere. Mantep banget ini guys. 40 CV ini coy. Gelok. Energi di charge. Tapi jelek. Buang atini substatenya. Aduh, damage. Ini juga kentang. Dan circulatnya pake create damage ya. Tapi ya, ya. Subtatenya juga kurang guys. Konstelasin 0 dan telnya udah 1,8. Waduh. Eh, belum dinaikin guys. Ya, opere. Ini joe. Mas Sasuke dan Naruto ini guys. Attack-nya cuma 970. Astaga. Kriteratenya 5%. Guys, ini asli gak ada kriteratenya loh. Wah, ngele nih guys. Dapet kayak gini. Ini antara artifiknya belum dinaikin. Atau emang jelek banget sih. Create damage-nya 148. Energi di charge-nya 143. Kok bisa? Bapaknya? Oh, pake skyward to pride. Kisah ada yang lain kah? Ya, gak ada. Banda hell. Apa ini guys? Artipak. Artipaknya dia pake obsidian codex guys. Oke, nice. Oh, level 0. Oh, level 0 lagi. 0 lagi. 0. Dan juga 20. Oke. Pantesan gak jelas. Konstelasin 0. Talentnya 5. Oke, level 5 ya guys. Lentas skillnya. Oke. Bisa naikin tuh. Special level 80. Elemental Masternya 218. Attacknya hampir 1000. Crypt rate-nya 17. ASTANG! Oke, 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 oke. Oh, boy. Gesteringless. Level 70 ya kan? Setidaknya udah. Arifan mentiga lah. Oke, oke. Aduh, buka. ASTANG! 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 Level 6, oke. Jin! Jin level 70. Ya, crit rate-nya 14% guys. ASTANG! Airgrishas-nya 111. WP-nya dulbit. Wong Eden. Artepeg-nya. Oh, dapet free design guys. Nice guys. Level 0? 0? Oh, 0? 0 lagi? 0 lagi? Selamat! Anda dapat piring cantik. Oke, kanjir. Aduh guys. Bahaya ini aku nih. Aduh, level 5. Sinco. Oke. Sinco tuh sebenernya gak butuh level yang super tinggi ya kan. Tapi seenggaknya crit rate-nya crit damage-nya. Aduh, ini pake prototype rancor cok. Astaga, level 60 lagi. Oh, lumayan guys. Crit rate-nya 49. Crit damage-nya 57. Tapi energi reach-nya 1, 3, 8. Eh, oke. What the hell? Oke, prototype ranker ya. Padahal dia punya hofonius loh. Ini skyrider juga ada loh. Bisa dipake loh sebenernya. Artepeg-nya. Oh, udah 4 emblem. Nice, nice, nice. Level 20. Oke. Wah, elek. Buang ngecap statenya guys. Yang ini. Oke, ini double crit. Kenapa gak dinaikin ya? Yang dinaikin mah yang kayak gini ya guys. Energy reach-nya. Oke. Wah, goblannya HP. Konstelasinya 0. Oke, baru dapet nih kayaknya ya. Oke. Masih level 5. Disini burst-nya. Barbarah. Ah, ini belum dibuild sini. Aduh. Yo, berek. Tapi pitot san wongedan ini. Eh, ya. Anemo lagi. Astaga. Ini asumsi saya karakter-karakter yang belakang juga belum dibuild sih guys. Alright guys. Jadi, disini udah kelihatan ya kan guys. Ini akun emang baru bisa sampe chamber 3 di floor 4 ya kan. Dan ya, ya. Kayaknya gak perlu tak jelasin lagi ya kan. Seberapa mengenaskannya. Itu ini. Tapi ya, karena emang masih di tahap pengebiltan ya kan. Mungkin masih sekitar mid game, early game gitu loh. Tapi ya, ya. Yes, gak apalah guys. Ya, kita usahakan sebisa mungkin. Tapi targetnya jelas bukan abis yang floor yang dalam ya kan. Kayaknya 11, 12 gitu. Kayaknya enggak. Enggak. Enggak mungkin. Jadi kita targetnya level 8 aja. Dan semoga bisa sampe di targetnya ini. Dan ya, kita langsung cek aja bagian resource-nya. Ini guys, asli. Weaponnya tuh cuma sekali scroll doang loh. Ini astaga. Artifaknya gimana? Ya, artifactnya mending sih ya guys ya. Tapi kalau udah di fragile-nya. Oh, 60. Oke, masih siap, posku. Mantep ini 60, so. Bisa kita hambur-hamburkan ini kayak orang kaya. Oke, oke, oke. Mantep, mantep guys. Tapi ini, mana ini? DripSolvent-nya ini. Kawannya DripSolvent. Dan juga CrystalCore-nya. Ini akun belum mengenal teknologi CrystalCore deh guys kayaknya. Buku XP-nya. Astaga guys, 17 biji ya guys. Terus untuk naikin weaponnya, kita punya 1200. Ini gak cukup sih level 90. Tapi ya, gak apa. Sengaja kita punya beberapa. Umorannya guys, 323 ribu. Aduh, kere juga cowok. Primo Game-nya. 89 biji, aduh. Ini, kalau misalnya punya Nahida sih enak ya guys ya. Kita bisa main Hyperbloom gitu ya kan. Tapi ini gak cukup nih buat ngebuang. Solusinya ya. D2C Gaming. Tempat top-up paling aman, murah, dan terpercaya se-Indonesia. Yang pastinya legal, anti-minus, dan juga anti-banet. Dan kamu gak perlu khawatir lagi kalau mau top-up di sini guys. Pilihan gamenya juga lengkap banget loh. Genshin, Unkai Star, Mobile Legends, Free Fire, Soul Leveling, dan masih banyak lagi. Tinggal klik link di deskripsi atau tulis aja di 2c.co.id di browser kamu. Dan tinggal pilih game favoritmu. Tulisin UID kamu di sini, dan juga server yang kamu mainin. Terus pilih aja item yang ingin kamu beli. Nah, tulisin juga jumlahnya di sini. Kemudian, tuliskan nomor WhatsApp kamu untuk dapetin invoice pembelian kamu. Dan jangan lupa, pakai kode promo Octaid2c untuk dapetin diskon di pembelian kamu. Kalau untuk metode pembayarannya, lengkap banget. Tinggal milih aja gitu loh. Terus tinggal kamu klik deh. Order sekarang, mau top-up. Ya jelas, D2C Gaming tempatnya. Wih, promo lagi nih. Top-up game D2C pakai Gopay bisa dapet cashback sampai 12 ribu loh guys. Dan promo ini berlangsung sampai tanggal 31 Desember. Jadi tunggu apa lagi? Top-up sekarang juga D2C dan pakai kode Octaid2c untuk dapetin tambahan diskon. Info lebih lengkapnya langsung aja guys ke website D2C. Linknya ada di deskripsi. Akun ini adalah akun yang emang masih ada di tahap awal memasuki fase mid-game gitu lah guys. Jadi ya wajar aja, kalau sebagian besar dari karakternya masih pada belum di-build secara bener. Artifact-nya ampas, weapon-nya nggak jelas, dan pastinya resourcenya juga sangat minimal gitu. Cuman bagusnya guys. Ini akunnya tuh kayak Fragile Resin. Wah ini mantep guys. Jadi ya dengan kondisi akun kayak gini, saya mutusin untuk pakai Kinitz, Xiangling, Deiya, dan juga Bennett di tim satunya. Kemudian Yelan, Kazuha, Shinjo, dan juga Fischel di tim keduanya. Dan sekarang, waktunya farming. Eh dia nih, urung kebuka abem-abem, astaga. All right guys, jadi kita udah selesai nih, sesi farming-nya. Ya sebenernya udah selesai semuanya sih. Jadi ini saya ngerecord lagi, ngerecord ulang gitu. Karena tadi record-nya saya tuh sempat keinterupsi karena ya lupa nyalain mic-nya lah, listriknya mati lah. Terus ya, ya pokoknya banyak was, ini bener-bener sesi bakso yang bener-bener berat buat saya gitu. Guys, saya sempat emosi juga dan ya, jadi langsung aja guys. Sebenernya saya udah cukup kaget ya dengan performanya kayak gini. Ya nanti kamu lihat aja lah kayak omel malah ke spoiler seri. Oke jadi, kinisnya kita di level 80-80 ya kan. Masih sama karena emang untuk naikin itu terlalu mahal jadi ya, yaudahlah nggak usah dulu. Attack-nya disini udah dapet 1900, crit rate-nya udah jadi 39.000, crit damage-nya turun jadi 120%, energy charge-nya 159, ini kebanyakan jelas tapi nggak apa-apa karena emang ya dapetnya kayak gitu. Dan weapon-nya kita pake Skyward Pride dan ya nggak ada yang lain sih guys. Jadi ya udah nggak usah protes ya. Di level 80, jadi basic attack-nya tinggi jadi kita diuntungin juga. Artifact, nah artifact-nya udah pake 4 Obsidian Codex. Tapi ya kamu lihat kan ada yang belum full gitu ya kan. Ya hampir semua lah. Oke jadi disini flower-nya kayak gini guys. Terus ya build-nya kayak gini lah kamu lihat aja. Jadi ya kayak gitu itu, dan ya tadi sebenernya gak cari fact-nya tuh jelek banget, bosok banget guys. Asli sial banget ini aku nih, masalah artifact gitu. Jadi ya yaudahlah. Jadi elemental skill-nya ini tadi sebenernya udah siap ini bisa dinaikin satu lagi, tapi mahal guys tuh, liat. Oh bisa dinaikin guys. Dapet uang dari spiral abis, barusan aku ngambil di spiral abis ya. Yaudahlah, nggak usah lah, udah-udah terlanjur kok. Oke, siangling. Oke, 80-80, crit rate-nya dia 71, crit damage 98, energy charge 205. Weapon-nya masih pake wet tassel level 70 ya kan. Dan ya kayak gini nih jadi build-nya. Dan jangan kaget, emang masih ada beberapa nih yang levelnya 0 artifact-nya guys. Gak cuman siangling doang, disini ada banyak. Dia ini juga salah satunya. Nah ini dia ini yang bikin saya emosi nih guys. Waktu farming tadi, debut-nya ya kan. Kan kita butuh debut kan buat gini. Nah ini dapetnya tuh susah banget loh. Padahal kita cuma tinggal butuh flower atau feather. Gak dapet sama sekali. Oke ini start-nya kayak gini guys, sorry. Konstellasi 0. Dan talent-nya yang gak dinaikin karena ini cuman untuk apa ya istilahnya nge-apply debut gitu kan. Benet, base attack-nya 64 kayaknya ya masih mirip cuman grid rate-nya turun di kita aja deh. Ini dari weapon-nya masih sama. Build-nya kayak gini. Jadi ada yang gak full deh. Yang gak apa lah. Konstellasi masih sama, talent-nya juga masih sama. Dan untuk tim-nya si Yelan. Wahaha. Ya, iya sebenarnya masih sama aja sih guys. Walaupun ini udah 2 hydro ya kan. Tapi dia masih tetap dapet 25 ribu. Emang ini tuh kayak gimana ya guys. Build-nya tuh keren gitu loh. Tapi udah dicoba untuk semaksimal mungkin gitu. Dan jadinya ya kayak gini nih. Talent-nya. Oke. Kazuha sekarang. Nah Kazuha disini tak ganti aja weapon-nya. Kan ini argir-chart-nya jadi 1.70 kan. Ini penting banget guys. Karena tim ini tuh kalau gak ada Kazuha yang ya pokoknya bisa nge-burst. Demas-nya tuh wah ampas deh. Bosok ini pake Skyrider Sword level 40. Artifact-nya kayak gini. Pokoknya bisa nge-burst terus aja tuh udah enak banget ini. Kalau gak bisa nge-burst. Waduh busuk guys. Asli. Makanya saya bilang berkali-kali penting itu. Energiritas buat Kazuha. Shinjo level 70 guys. Ya masih sama sih ya. Energiritasnya dapat 177. Tapi karena main bareng jalan ya kan. Criterate-criter damage ya 50-an. Weapon-nya pake Vuvonius level 70. Artifact-nya jadinya kayak gini. Level 0, level 8, 0, 20, dan level 20. Konstelasnya masih sama. Konstelasin 0 dan talent-nya kayak gini. Level 6. Visual. Nah, Visual disini tuh tak ganti cukup banyak sih. Ini crit-criter damage-nya kayak gini ya kan. Ini kamu liat kayak gini ya kan. Oke, oke. Itu tag-nya 873 ya kan. Stringless level 70. Artifact-nya. 4 set Scroll of Zero Sinner City. Kenapa pake ini? Sekalian tadi farming buat Naruto Sasuke ya guys ya. Karena ya kalau mau farming yang khusus buat Visual. Wow, mahal. Gak cocok. Gak resin efisien. Jadi ya udah pake ini sekalian nge-pluff timnya yang lain gitu. Dan liat itu levelnya. Level 8, level 0, 0, 0, dan level 12 ya. Bisa ini guys. Bisa kamu liat aja nanti. Level 7 ya skill-nya. Oke. Dan ya itu aja sih guys. Untuk build-nya dari tim-tim ini. Saya sebenernya udah sebelumnya habis. Jadi saya udah tau hasilnya. Dan ya. Let's go. Di luar ekspektasi guys. Atau mungkin ya karena ekspektasi saya yang terlalu rendah gitu ya. Akun ini punya DPS yang sangat-sangat cukup untuk nge-clear floor 5 sampai dengan 8. Sama sekali gak ada halangan apapun guys. Jadi ya karena target kita yang sebelumnya itu udah bisa terlampaui. Target kita selanjutnya adalah setinggi-setingginya guys. Nah untuk floor 9-nya. Akun ini tuh juga gak ada masalah gitu guys. Dan bisa dapet full star sekali jalan loh guys. Floor 10-nya juga sama. Tapi floor 11-nya guys. Nah ini disini nih masalah mulai terjadi. 11-nya sih ya bisa lah ya guys. Ya full star gitu kan. Tapi di sebelas duanya. Lah ini guys. Tiba-tiba tuh hujan terus banget gitu ya kan. Terus listriknya mati. Pas di tengah-tengah record lagi. Terus abis itu nyala ya kan. Yaudah aku record lagi gitu kan. Eh mati lagi ya anjir. Abis itu nyala lagi guys. Terus ya yaudah lanjut lagi ya kan. Karena emang harus cepet-cepet gitu. Eh mati lagi cancel. Tapi untungnya setelah sekitaran 4 sampai 5 jam. Ya gak untung sih sebenarnya. Akhirnya nyala guys. Dan floor 11-nya itu bisa kelar. Full star dong guys. Astaga. Bersaya gak? Saya sendiri aja tuh sebenarnya kaget loh. Saya asli. Tapi yang jelas floor 12-nya berat banget guys. Ya bisa sih guys. Mungkin ya kan. Kalau saya itu try hard sampai floor 12 gitu ya kan. Tapi ya karena waktunya itu udah kebuang banyak banget guys. Saya itu nyerah setelah percobaan pertama gitu. Dan ya lanjut ke imageryium titernya. Dan karena karakternya itu kurang untuk yang versi normal. Dan resourcenya juga udah punah ya kan. Di akunnya ini. Jadi ya saya kes aja di mode easy-nya guys. Ya jelas full star lah ya guys. Yang pake nanya. Akun ini adalah contoh akun yang masih ada di fase awal nge-build karakternya. Jadi ya wajar aja guys. Kalau keadaannya tuh emang cukup mengenaskan gitu ya kan. Tapi ya meskipun begitu. Jujur saya sendiri aja tuh cukup kaget gitu loh. Dengan hasil benerin akun kali ini guys. Karena dari yang tadinya itu masih stuck di floor 4. Karena tim 2-nya itu belum ada guys. Sekarang itu udah bisa full star loh guys. Sampai floor 11-3. Bahkan tanpa try hard sama sekali. Iya beneran guys asli ya ngulang 2 kali doang gitu. Supportnya bagus. Dan pecah resinya juga sangat banyak gitu ya kan. Jadi ya saya punya ruang improve yang cukup luas. Dari segi build dan juga pemilihan tim akunnya ini. Buat wongedian. Dan juga kamu punya fongkazuhai yang seret IR-nya. Dan juga punya keadaan akun serupa kayak gini. Kamu bisa pakai beberapa saran ini untuk bisa maksimalin progres akunnya kamu. Yang pertama, mancing the catch buat yang linya kamu guys. Nah ini adalah salah satu solusi yang sangat murah. Dan sangat berdampak ke DPS yang linya kamu. Yang kedua, maksimalin build beberapa karakter ini. Untuk ngasih fleksibilitas di tim yang bisa kamu pakai ke depannya nanti. Dan yang ketiga, ambil Nahida guys. Karena dia itu bakal sangat baik untuk akunnya ini. Kamu udah punya double hydro dan juga punya kuki shinobu ya kan. Hyperloop mantep banget pakai karakter-karakter ini. Dan yang keempat, ya ini sebenernya beberapa hal pacip yang harusnya ya kan. Kamu itu lakukan kalau nggak pengen rugi gitu guys. Kayak ngelock artifact, terus nyipen refinement 5 dari setiap weapon bintang 3 sebelum kamu tumbalin gitu ya kan. Dan juga nggak numbalin artifact yang masih dipakai karakternya kamu. Kecuali kamu itu punya yang lebih bagus gitu. Dan itu aja guys untuk episode bakso kali ini. Gimana pendapatmu tentang akun ini? Tulisin aja di kolom komentar. Kamu pengen juga ketemu di benerin kayak di video ini? Langsung aja guys, join discord kita dan ikutin ketentuannya di sana. Terima kasih buat Wong Eden yang udah minjemin akunnya. Dan juga kamu yang udah nonton video ini. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like ya guys. Saya Oktay, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!